Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Murderer. Film ini dibintangnya oleh bapak-bapak gangster Korea Idaman kita semua yaitu Ma Dong Seo, atau yang biasa kita kenal dengan Mamang Don Lee. Di film kali ini akan sedikit berbeda dari film-film Don Lee yang lain. Karena di sini Don Lee ternyata mempunyai seorang anak laki-laki yang culun dan lemah. Meskipun Ma Dong Seo sendiri adalah gangster legendaris terkuat di bumi ini. Oke tidak perlu lama-lama, kita langsung saja ke alurnya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jo Hyub sedang memergoki istrinya yang sedang berhubungan dengan pria lain. Jo Hyub yang sudah kesetanan, ia lalu masuk dan membunuh si pria tersebut. Tak hanya itu, ia pun juga membunuh istrinya sendiri. Selang enam tahun berlalu, terlihat seorang anak yang sering dibuli bernama Yong Ho. Saat pulang sekolah, ia sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan untuk membersihkan tasnya di sungai. Tiba-tiba ia mendengar Dream Telepon. Yong Ho menoleh dan melihat seorang gadis yang bersembunyi di bawah jembatan. Saat Yong Ho ingin pergi, tiba-tiba ada mobil di atas jembatan yang menanyakan seorang gadis berpakaian kuning. Yong Ho sejenak melihat gadis yang ada di hadapannya. Yong Ho lalu mengatakan, jika ia tidak melihat siapapun, mobil pun pergi berlalu, begitu juga gadis itu. Setibanya di rumah Jo Hyub, ayahnya terlihat sedang sibuk membersihkan kandang anjing, ternak mereka. Jadi setelah meninggal Jo Hyub dan anaknya pindah ke pelosok desa, Yong Ho banyak membantu pekerjaan rumah, mulai dari menjemur pakaian hingga memasak. Jo Hyub ini sangat cuek kepada Yong Ho. Bahkan sepertinya tidak pernah bicara, tapi jauh di lubuk hatinya. Ia sangat menyayangi anaknya. Yong Ho juga memiliki bakat melukis yang sangat bagus sejak ia masih kecil. Asoknya ketika di sekolah, gadis yang kemarin ditemui Yong Ho ternyata menjadi murid baru di sekolahnya. Gadis itu bernama Jisoo. Sepulang sekolah, Yong Ho kembali berada di bawah jembatan dan melihat kehadiran Jisoo. Menyadari Yong Ho ada di sana, Jisoo mengira jika Yong Ho disuruh anak nakal di kelasnya untuk menjahilinya. Yong Ho kemudian meminta maaf dan pergi. Karena merasa bersalah telah menuduh Yong Ho yang tidak-tidak Jisoo lalu mengajak Yong Ho untuk bermain layang-layang. Namun sayangnya Yong Ho tidak handal bermain layang-layang. Esoknya sebelum berangkat sekolah, Yong Ho membantu ayahnya di peternakan anjing Yong Ho meminta rantai yang tidak digunakan. Dan juga meminta uang tambahan dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Setelah itu Yong Ho mandi dengan sangat bersih dan wangi. Yong Ho mendatangi Jisoo dengan penampilan yang baru sambil membawa makanan dari uang pemberian ayahnya tadi. Ia lalu berniat mengajak Jisoo makan bersama tapi Jisoo menolaknya dan membuang makanan itu. Aksi tersebut dilihat oleh preman kelas yang diketuai oleh Joy. Hal itu membuat Yong Ho menjadi ketakutan. Saat Jisoo ingin pergi ia ditahan oleh Joy. Tidak tega melihat Jisoo Yong Ho mencoba membantunya tapi ia malah dihajar oleh mereka. Yong Ho tidak berani melawan hingga wali kelas mereka memergoki hal tersebut. Sambil mengobati luka Yong Ho, ibu guru mencoba menyemangatinya dan meminta Yong Ho bersikap lebih percaya diri. Menurut ibu guru Yong Ho tidak boleh diremehkan oleh siapapun karena Yong Ho adalah anak berbakat. Di sisi lain Jisoo terlihat makan bersama dengan ayahnya yang selalu memaksa Jisoo untuk menjadi anak yang berprestasi. Di situ Jisoo teringat jika dulu ayahnya sedang menggandeng wanita lain. Jisoo sangat bersedih karena merasa orang tuanya telah menelantarkannya. Jisoo yang saat itu ingin menunjukkan hasil ujiannya tiba-tiba bertemu seorang pria yang mengikatnya. Pulang sekolah Jisoo berdebat dengan ibunya karena ibunya sering mabuk-mabukan. Jisoo seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri. Akhirnya Jisoo memutuskan untuk pergi ke jembatan. Di sana ia melihat Yong Ho yang rupanya sedang mencoba menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian menghampirinya, tapi ia malah curhat tentang keluarganya yang kacau. Ia bingung mengapa ia harus lahir ke dunia, bila orang tuanya sendiri bersikap seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Cerita dari Jisoo ini membuat Yong Ho jadi ikut sedih. Angin deras menerjang dan layang-layang pun ikut terbang. Ini pertama kalinya Jisoo dan Yong Ho bermain bersama. Mereka bergembira dan menerbangkan layang-layang di tengah gelapnya malam. Dari kejauhan Jo Hyuk melihat kegembiraan anaknya, dan ia sangat senang melihat senyum di wajah Yong Ho. Setelah bermain Yong Ho juga bercerita tentang kehidupannya. Yong Ho bercerita kalau ia pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu tidak ada yang mengajak Yong Ho berbicara. Yong Ho hanya tahu bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan. Yong Ho lalu meminta Jisoo agar mau menjadi temannya, agar mereka bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Hari berikutnya mereka menjadi semakin dekat dan sering menghabiskan waktu di bawah jembatan. Yong Ho kemudian memberikan Jisoo sebuah hadiah, yaitu lukisan wajah Jisoo. Jisoo sangat senang dan menyukai lukisan itu. Malam pun tiba, Jisoo yang sendirian di rumah tiba-tiba mendapatkan telepon dari sopir taksi yang meminta alamatnya. Ternyata ibu Jisoo sedang mabuk dan si sopir kebingungan dengan alamat rumah mereka. Karena Jisoo juga tidak tahu alamat rumahnya saat ini, ia lalu meminta lokasi keberadaan ibunya. Jisoo pun segera pergi untuk menjemput ibunya. Tak lama kemudian Jo Hyuk tak sengaja lewat dan melihat Jisoo dan ibunya yang mabuk. Jo Hyuk tahu jika Jisoo dan ibunya adalah orang baru di desa itu. Ia lalu menawarkan tumpangan untuk Jisoo dan ibunya. Awalnya Jisoo menolak, tapi Jo Hyuk mengatakan bahwa ia-ia adalah ayah dari Yong Ho. Mengetahui hal itu Jisoo pun menerima tawarannya. Suasana sangat gelap dan cukup hening. Jo Hyuk bercerita tentang lukisan Yong Ho yang terpasang di dashboard mobil. Tak disangka sangka lukisan itu mengingatkan Jisoo pada suatu hal buruk yang terjadi padanya. Ia lalu menetap Jo Hyuk untuk memastikannya lagi. Jisoo teringat kembali ketika dirinya masih kecil, di mana seseorang dibunuh di hadapannya. Ia berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya sedang berjalan bersama wanita lain. Jisoo menangis ketakutan dan saat itulah si pembunuh menangkapnya. Jisoo mulai menyadari jika ayah Yong Ho adalah seorang pembunuh. Esoknya Jisoo menjelaskan kepada Yong Ho jika semalam ayahnya telah mengantarnya pulang. Jisoo juga mempertanyakan mobil milik ayahnya yang ternyata selalu memajang lukisan karya Yong Ho. Yong Ho lalu menunjukkan semua lukisannya kepada Jisoo. Jisoo lalu meminta izin untuk membawa pulang lukisan-lukisan tersebut. Saat Jisoo melihat lukisan-lukisan tersebut, ia kembali teringat di mana ia disekap di dalam mobil oleh seorang pembunuh. Jisoo jadi semakin yakin bahwa Jo Hyuk adalah pembunuh yang dijumpainya waktu itu dan juga hampir membunuhnya. Untung saja seseorang datang dan berhasil menyelamatkannya. Jisoo benar-benar trauma ingatan kelamnya mencuat sangat jelas di kepalanya. Malam harinya Yong Ho mengirim sebuah pesan ke Jisoo dan Jisoo segera menemuinya di bawah jembatan. Rupanya saat itu Yong Ho sedang dibully oleh Joy dan kawan-kawannya. Mereka lalu menyuruh Yong Ho dan Jisoo untuk berciuman. Karena diam saja, Yong Ho ditendang bahkan diancam menggunakan pisau. Jisoo lalu mengatakan jika Joy adalah pecundang. Ia pun menantang Joy untuk menikamnya dengan pisau. Namun Joy malah menghajar Jisoo dengan tangannya. Hal itu membuat Yong Ho menjadi kesal dan mengambil pisau Joy yang terlepas. Tiba-tiba ia melukai muka Joy dengan pisau itu. Joy menangis ketakutan dan teman-temannya menjadi panik. Mereka pun kabur dan Yong Ho menjatuhkan pisaunya dengan gugup. Ia lalu mencoba menenangkan Jisoo yang terdiam saat melihat aksinya. Tapi Jisoo malah menjauh dan memilih pergi. Jisoo melihat ada sifat Joy-yub di tubuh Yong Ho. Sedangkan Yong Ho tidak mengetahui mengapa Jisoo menjauhinya. Asapnya ayah Joy dan wali kelas mendatangi rumah Joy-yub. Ia mengadu jika Yong Ho telah melukai anaknya. Ayah Joy sangat marah karena menurutnya anaknya yang baik telah dihajar oleh Yong Ho. Ibu guru juga memberikan bukti pisau yang digunakan oleh Yong Ho. Namun Jisoo hanya diam saja yang membuat ayah Joy menjadi emosi. Keberadaan pisau itu membuat Jisoo ingat siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia mencoba meredamnya dan membuat orang tua Joy jadi ikut terdiam. Jisoo pun lalu meminta maaf. Saat Yong Ho pulang, Jisoo langsung mengomel kepada anaknya itu. Yong Ho menjelaskan jika Joy dan gengnya yang mengganggunya lebih dulu. Tapi Joy-yub menduga jika penyebab dari masalah itu adalah kehadiran Jisoo. Ia menyuruh Yong Ho untuk tetap diam apapun yang terjadi dan melarangnya untuk menemui Jisoo. Setelah itu Joy-yub mengambil lantai di bawah jembatan yang sebelumnya digunakan Yong Ho untuk membantu Jisoo menuruni jembatan. Kemudian ia mendatangi rumah Jisoo. Joy-yub ingin bertemu dengan orang tua Jisoo dan menjelaskan insiden yang terjadi pada anak-anak mereka. Namun saat itu Jisoo sendirian dan orang tuanya tidak ada di rumah. Joy-yub yang datang membawa Jisoo menjadi ketakutan. Dengan membawa pisau Jisoo mencoba mendekat dan Joy-yub hanya bisa mengintip dari celah pintu. Mengetahui jika orang tua Jisoo tidak ada di rumah Joy-yub kemudian memutuskan untuk pergi. Jisoo semakin mendekat dan mengintip untuk memastikan jika Joy-yub sudah benar-benar pergi. Namun rupanya Joy-yub belum pergi dan mengagetkan Jisoo hingga membuat pisaunya terjatuh. Joy-yub mulai menyadari jika Jisoo adalah anak yang ingin dibunuhnya dulu. Jisoo yang ketakutan mencoba menelepon orang tuanya namun tak ada jawaban. Telepon kembali masuk dan rupanya itu adalah Yong-ho. Yong-ho lalu mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Yong-ho mengira karena dirinya lemah dan bau anjing karena peternakan ayahnya. Ia ingin berubah menjadi lebih baik dan meminta agar Jisoo berbicara. Namun Jisoo mengatakan jika alasannya menjauhi Yong-ho adalah karena ayah Yong-ho sendiri. Perkataan Jisoo membuat Yong-ho menjadi kebingungan. Telepon dimatikan dan Joy-yub masuk ke dalam kamar Yong-ho. Ia melihat lukisan-lukisan Yong-ho di meja belajar dan setelah itu ia pun pergi. Joy-yub jadi teringat hai perbuatannya dulu. Identitasnya sebagai pembunuh yang coba ia sembunyikan selama ini sekarang diketahui oleh anak yang berhasil lolos darinya. Joy-yub kemudian pergi entah kemana. Sementara itu Yong-ho melihat anjing putih di kandang yang kini sudah tidak bernyawa. Yong-ho lalu mencari tahu tentang sosok ayahnya yang selama ini jarang berbicara kepadanya. Ia melihat foto ibunya dan menyadari jika ada pisau. Yang digunakannya dulu juga ada di laci ayahnya. Setelah itu Joy-yub kembali pulang. Yong-ho yang masih terjaga diam-diam melihat ayahnya sedang mencuci pisau yang perlumuran darah. Merasa diintai, Joy-yub pun menutup pintu. Dari sana Yong-ho merasa ayahnya telah menyembunyikan sesuatu keesokan harinya. Setelah tidak melihat keberadaan Yong-ho di rumah, Joy-yub lalu pergi dengan mobilnya. Pada malam harinya ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkan, ia membunuh dua orang yang berada di pantai. Yong-ho ternyata berada di dalam mobil untuk mengikuti ayahnya, dan ia tak sengaja melihat aksi ayahnya. Yong-ho sangat syok, ia baru menyadari jika ayahnya adalah seorang pembunuh. Setelah korban si ayah meninggal, Yong-ho kemudian berlari pergi. Jejak kakinya terdengar oleh Joy-yub. Dalam pelarian itu, Yong-ho menghubungi Jisoo. Ia mempertanyakan apakah ayahnya selama ini mencoba membunuh Jisoo. Yong-ho tidak tahu apakah ia harus membenci ayahnya atau bagaimana, karena ayahnya adalah orang yang selama ini baik kepadanya. Di sisi lain, Joy-yub terlihat berbicara sendiri di dalam mobil seperti orang kesetanan. Sementara itu Yong-ho terus menangis, karena satu-satunya orang yang dimilikinya adalah seorang pembunuh. Setelah kejadian itu, Yong-ho ternyata tidak pulang ke rumah. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo, sambil terus berusaha minta maaf. Asapnya Yong-ho terlihat tidak masuk ke sekolah, tapi di luar jam kelas ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Ibu guru menanyakan alasan Yong-ho tidak masuk sekolah, tapi tak mendapat tanggapan. Yong-ho kemudian bertanya apakah seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, yang tentu saja dijawab bisa oleh si guru-ibu guru. Lalu menjelaskan jika sikap anak biasanya akan serupa dengan orang tuanya, seperti kata pepatah darah akan mengalir dari keluarga. Mendengar penjelasan itu membuat Yong-ho jadi semakin menangis. Ibu guru pun menjadi bingung dan Yong-ho kemudian pergi. Malam pun tiba saat sedang makan bersama ayahnya, Yong-ho mempertanyakan anjing putih yang tidak bernyawa di kandang. Setelah itu ia juga bertanya bagaimana ibunya bisa meninggal. Jo-hyu hanya diam dan tidak menjawab, karena pertanyaannya tidak ditanggapi, Yong-ho kemudian pergi. Jadi selama ini ayahnya mengatakan, jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, tapi sekarang Yong-ho jadi tahu jika ayahnya telah berbohong. Yong-ho lalu menggores kulitnya hingga berdarah. Ia benci karena memiliki darah keturunan pembunuh. Asoknya di dalam kelas, anak buah Joy memfoto area tubuh Jisoo saat sedang tidur. Tak lama kemudian Yong-ho datang dan langsung menghajarnya, Joy yang juga ada di sana meminta Yong-ho berhenti. Tapi Yong-ho tidak takut dan ia mendekati Joy. Perkelahian pun akhirnya terjadi. Joy menghajar Yong-ho habis-habisan. Tapi Yong-ho berhasil membalikan keadaan, lalu menghajarnya. Pertikaian itu diketahui oleh wali kelas dan membuat Yong-ho berlari pergi. Pulang sekolah Jisoo melihat sobekan lukisan. Yong-ho di bawah jembatan, ia mencob hubungi Yong-ho dengan sangat khawatir. Tapi nomor telepon Yong-ho sudah tidak aktif lagi. Dengan menangis, Jisoo pun berlalu pergi, tapi rupanya Jo Hyuk sudah mengintainya. Saat ingin mengikuti Jisoo, Yong-ho tiba-tiba datang dan menahan mobil ayahnya. Ia lalu mengambil lukisan di dashboard mobil dan menghancurkannya. Hal itu membuat Jo Hyuk sedih, karena sekarang anaknya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Anak yang sangat disayanginya sekarang telah membencinya. Malam harinya Yong-ho mengambil pisau di laci ayahnya dan berencana untuk membunuh ayahnya sendiri. Di mana sang ayah juga rupanya mengetahui hal itu. Tapi Yong-ho tiba-tiba mengurungkan niatnya. Jo Hyuk tidak bisa menahan matanya yang mulai berkaca-kaca. Yong-ho terlihat kembali melukai dirinya. Ia masih teringat perkataan gurunya tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Yong-ho tidak ingin darah penjahat ayahnya ada di sana. Sehingga sekarang ia berusaha mengeluarkannya. Ia takut jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya. Di waktu yang sama Jo Hyuk menjadi semakin tak tenang, kepalanya terdengar bisikan yang selalu mengganggunya. Ia berbicara sendiri dan membayangkan seseorang ada di ruangan itu. Dan bayangan itu tak lain adalah istrinya sendiri. Jo Hyuk selalu teringat masa itu. Dimana saat ia akan melakukan perjalanan bisnis, ia tak sengaja memergoki istrinya yang sedang berselingkuh. Karena kesal Jo Hyuk pun membunuhnya. Sampai sekarang Jo Hyuk berhalusinasi berasa istrinya masih hidup di dalam kepalanya. Jo Hyuk lalu melukai gendang telinganya agar ia tak bisa mendengarkan bisikan lagi dari istrinya. Esok harinya ibu guru ditemani Jisoo mendatangi rumah Yong-ho untuk bertemu dengan Jo Hyuk. Ibu guru ingin menanyakan kabar Yong-ho yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Tapi Jo Hyuk segera mengusir ibu guru dengan sangat tidak sopan. Tidak putus asa ibu guru dan Jisoo lalu pergi dan mencari keberadaan Yong-ho. Ternyata Yong-ho bersembunyi di dalam rumah dan tidak mau keluar sama sekali. Mereka berpikir jika Yong-ho tidak di rumah dan akhirnya memutuskan pulang. Ibu guru dan Jisoo kemudian berpisah. Namun setelah beberapa langkah Jisoo melihat Yong-ho yang sedang berlari, ia pun segera mengikutinya. Rupanya Yong-ho mengejar dan menemui ibu gurunya. Saat berhadapan Yong-ho hanya diam ketika ditanya oleh gurunya. Yong-ho mengambil pisau dari balik sakunya. Lalu gerakan tangannya membuat si guru terluka dan tak sadarkan diri. Ia menyeret tubuh gurunya yang masih setengah sadar. Yong-ho mengatakan jika gurunya ini adalah orang yang baik dan Yong-ho ingin menjadi orang baik juga. Ia ingin meminum darah guru tersebut agar menjadi orang baik. Beruntung Jisoo segera datang dan mencoba menghentikan Yong-ho. Jisoo bertanya mengapa Yong-ho melakukan semua ini. Tak lama kemudian Yong-ho datang dan melihat keramaiannya terjadi. Para warga membopong tubuh ibu guru yang tak sadarkan diri. Yong-ho mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu Yong-ho dan Jisoo berhasil kabur dan berlari bersama. Yong-ho berniat meninggalkan desa itu dan Jisoo juga ingin pergi bersamanya. Yong-ho pun mencari keberadaan anaknya. Tak lama setelah itu Yong-ho berhasil melihat mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka masuk ke dalam hutan. Lelah yang ada coba mereka lawan tapi Jo-hyo tak berhenti hingga akhirnya mereka tertangkap. Dengan kesal Jo-hyo berlalu menghajar anaknya sendiri. Karena sebelumnya ia pernah mengatakan jika Yong-ho harus terus diam dan tak perlu melakukan apa-apa. Jo-hyo berlalu memutuskan untuk membunuh Jisoo. Karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Jo-hyo menyalahkan Jisoo yang datang di kehidupan mereka dan mengacukan semuanya. Tapi Yong-ho berhasil bangkit. Dari pisau yang terjatuh Yong-ho langsung menikam ayahnya sendiri. Yong-ho kemudian bertanya apakah Jo-hyo yang membunuh ibunya. Jo-hyo hanya bisa menganggukan kepala mendengar pertanyaan itu. Dengan menangis dan rasa sakit yang coba ia tahan. Ia menyuruh Yong-ho untuk menusukan pisaunya lebih dalam lagi. Hingga Jo-hyo sekarang benar-benar terkulah. Yong-ho pun hanya bisa menangis. Kini ayahnya telah tiada dan tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya sekarang. Film berakhir dengan memperlihatkan Yong-ho dan Jisoo sedang berjalan di tengah hujan salju yang turun. Oke segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa kalian subscribe channel Nobar dan nyalakan loncengnya. Come see ya!